Apalagi sambil membayangkan hal-hal yang tidak-tidak Kemudian menatap kelamin kita Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasyukuruhu ala ni'amihil jazilah Ashadu an la ilaha illallahu ahdah la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'dah Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana cara kita Kalau kita buang air kecil atau buang air besar di dataran yang keras Sampai pada bagaimana kalau kita harus menggunakan alat Alatnya pada masa rasul Atau di tanah arab bisa menggunakan batu dan air Akan tetapi kalau harus meringkas maka falma'u abdol Maka air itu lebih utama Nah ini sempat kemarin kita sampaikan sebuah ayat dari surat at-taubah ya Bahwa ada segolongan orang itu yang dipuji oleh Allah di dalam surat taubah itu Nah gitu Allah itu suka orang-orang yang mencintai kebersihan Mencintai terhadap toharah Itu Allah senang sekali kepada mereka Nah ini tidak ada di dalam Al-Quran Yang tahu siapa yang dipuji itu Ya itu Rasulullah Nah terus kemudian pada saat Rasul ada di kubah Itu Rasulullah menyampaikan bahwa yang dipuji itu ternyata Ahli kubah atau penduduk kubah itu ya Nah disana Nah kemudian Rasul tanya kepada mereka Apa namanya Apa sih yang membuat kalian mendapatkan pujian dari Allah Bahwa kalian ini orang-orang yang mencintai toharah Mencintai kesucian Kemudian kolu mereka menjawab Rasul sungguhnya kami Kalau istinja Ya cebok Itu selalu menggunakan air Nah ini ya Masya Allah Ternyata seperti kita Orang-orang Indonesia yang cenderung Hanya Meringkas ya Jadi tidak pakai batu Akan tetapi langsung menggunakan air Ini bisa dikategorikan Seperti penduduk kubah tadi Dan ini Dicintai oleh Allah Karena memang bersucinya itu menggunakan air Dan saudaraku Dan saudaraku kau muslimin dan muslimat Kalau berbicara tentang alat-alat yang bisa untuk mensucikan Najis Ini memang Bisa disebut beberapa Jadi selain ada batu Kemudian air Nah air ini memang Apa namanya Lebih utama ya Karena memang Najis itu Bisa hilang ya Dicairkan oleh air Terus kemudian Bisa hilang Ada ulama lain Itu yang menyebut Imam Hanafi misalnya Menyebut ada api Jadi api itu Adalah salah satu alat yang Bisa digunakan Untuk mensucikan diri kita Dari Najis Tetapi ya Kita bisa membayangkan Kalau kita bersuci pakai api Dan tentunya itu kebakar Tapi itu mungkin bisa digunakan Kalau ada benda-benda Misalnya Kemudian kita ingin disucikan Misalnya kepala kambing Kepala sapi Itu ingin disucikan Maka dengan api itu bisa langsung Menjadi suci Nah ini alat-alat Yang bisa kita pakai Untuk istinjak Gitu ya Nah ini penting sekali Kalau di Indonesia Maka dengan menggunakan Air itu sudah Mencukupi Nah mudah-mudahan kita termasuk golongan Yang dipuji oleh Rasulullah Dan dicintai oleh Allah Karena kita selalu beristinjak Menggunakan Air Gitu ya Fainik Wainik Ta sorta Lan lamuno Ngeringkas Sopo siro Alal hajari Engatase Watu Saja Pak alaika Mungkau iku wajib Engatase siro Antas Tak malah utawien Tengtong guna Aken Sopo siro Talasata Ahjarin Eng telu Piro-piro Watu To Hirotin Kang Suci Suci Kalau engkau Ingin Meringkas Dengan batu Saja Maka engkau Harus memenuhi Beberapa Ketentuan Jadi yang pertama Kamu harus Menggunakan Tiga batu Terus batunya Suci Semua Batunya Tiga Terus Mudir Suci Semua Itu yang pertama Kalau ingin Meringkas Pakai batu Saja Kemudian Munashifatin Lilaini Bersiakan Lilaini Maring kahanan Atau Kotoran Yang ada Itu Tamsahu Musab Sopo siro Biha Kelawan Watu Mahalan Najwi Eng Panggonani Kotoran Bihaithu Latantakilu Opoan Najasatu Eng dalam Sekiranya Ora Pindah Opoan Najasatu Najis An Maudi Ihasaking Panggonani Najis Jadi Batu itu Harus bisa Membersihkan Kotoran Kemudian Bisa Dipakai Untuk Mengusap Tempat Kotoran Itu Tapi Ini ada Syarat Yang terakhir Yang terakhir Yaitu Bihaithu Latantakilun Najasaan Maudi Iha Itu Maksudnya Kalau Najis Itu Tidak Berpindah Dari Tempat Asalnya Gitu 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 Ini Kalau Kita Mau Membatasi Atau Meringkas Istinjak Kita Hanya Dengan Menggunakan Batu Itu Ada Beberapa Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Jadi Batunya Tiga Tiga Itu Memiliki Sudut Sudut Seperti Kemarin Bisa Dipakai Untuk Menggaruk Kotoran Itu Kemudian Selain Itu Kotoran Itu Atau Apa Namanya Najis Itu Harus Tidak Boleh Berpindah Dari Lokasi Keluarnya Ini Yang Harus Jadi Perhatian Bagaimana Kalau Zaman Dulu Istinjak Pakai Batu Itu Harus Kering Berarti Atau Padat Padat Jadi Cairan Atau Najis Yang Kita Keluarkan Itu Harus Padat Dan Tidak Boleh Melebar Kemana Mana Artinya Kalau Orang Diare Tentu Saja Tidak Boleh Istinjak Dengan Menggunakan Batu Diare Karena Itu Sudah Pasti Melebar Dari Area Keluarnya Kotoran Gitu Nah Itu Kalau Kering Atau Padat Maka Itu Bisa Dilakukan Dengan Hanya Menggunakan Batu Kalau Sampai Sudah Melebar Ya Sudah Maka Menggunakan Air Itu Maka Harus Gitu Itu Saudaraku Komuslimin Dan Muslimat Ya Jadi Tidak Sembarangan Tidak Sembarangan Kalau Menggunakan Batu Itu Berarti Tidak Sembarangan Nah Ini Perlu Ilmu Yang Seperti Itu Kalau Kita Mau Apa Itu Panjat Gunung Seperti Itu Daki Kemudian Di Atas Sana Kita Pasti Membutuhkan Kodil Hajat Itu Nah Itu Kita Harus Tahu Betul Kalau Bisa Dicarikan Sungai Sungai Atau Kita Jadikan Untuk Apa Namanya Untuk Istinja Itu Jangan Sampai Menggunakan Batu Saja Ternyata Itu Masih Banyak Najis Yang Keluar Ya Atau Berada Di Area Yang Tertentu Nanti Solat Kita Menjadi Tidak Sah Itu Yang Berbahaya Seperti Apa Yang Diwarning Oleh Rasulullah Bahwa Inna Amata Bilkob Berimin Hub Jadi Sungguhnya Banyak Siksa Kubur Itu Muncul Dari Dari Toharok Atau Bersuci Yang Tidak Memenuhi Syarat Nah Ini Bahaya Itu Wakadhalika Wakadhalika Lan Koyom Menggunu Menggunu Cara 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 Seperti Di atas Menggunakan Air Menggunakan Batu Atau Dua Duanya Itu Semua Itu Tamsaku Musab Soposiro Al-Kodiba Eng Apa Ini Dakar Ya Dakar Fitalah Sati Mawadia Eng Dalem Telu Piro Piro Panggonan Min Hajarin Saking Watu Ini Kalau Yang Diistinja Yang Diceboi Adalah Kelamin Maka Ini Apa Namanya Juga Sama Ya Ada Tempat Tempat Yang Harus Kita Usap Tiga Tempat Menurut Imam Wazali Fisala Sati Mawadia Yang Dalam Telu Piro Panggonan Teknis Untuk Melakukannya Ini Adalah Yang Pertama Batu Itu Boleh Tiga Kata Imam Nabi Boleh Tiga Atau Satu Tapi Besar Jadi Batu Itu Misalnya Kita Pake Istinja Itu Boleh Satu Tapi Besar Jadi Mungkin Kalau Dibayangkan Itu Agak Seperti Apa Gitu Nah Ini Yang Penting Garuk Sebelah Sini Sudah Kemudian Gak Boleh Dipake Garuk Lagi Sisi Yang Lain Lagi Dipake Garuk Lagi Sisi Yang Lain Dipake Garuk Lagi Batunya Besar Gitu Nah Terus Kemudian Caranya Adalah Batu Itu Dipegang Oleh Tangan Kanan Gitu Ya Jadi Batu Itu Dipake Memegang Untuk Tangan Kanan Tangan Kanannya Dipake Untuk Mengusap Nah Kalau Dakar Maka Dakarnya Dipegang Tangan Kiri Batunya Dipegang Tangan Kanan Gitu Seperti Itu Caranya Dibayangkan Saja Dibayangkan Saja Nah Itu Saudaraku Kalau muslimin Dan muslimat Fa'il Lam Yahsul Nah Tapi Ada Kelanjutan Ya Fa'il Lam Yahsul Mungka Lam Muno Orah Hasil Apu Al Ingkau Bersih Bisa Latatin Kelawan Telu Piro Piro Watu Fatam Mungka Sempurnakan Lah Kham Satan Inglimo Aw Sab Atan Taw Pitu Ila Ay Yunak Ko Bil Itar Sampai Bersih Dengan Witir Dengan Ganjil Dengan Batu Batu Ganjil Kalau Dengan Tiga Batu Ternyata Belum Bersih Maka Tambahkan Menjadi Lima Bukan Empat Tapi Lima Kalau Lima Ternyata Belum Bersih Tambahkan Dua Menjadi Tujuh Kalau Dengan Tujuh Belum Bersih Maka Gunakan Sembilan Sembilan Belum Bersih Gunakan Sebelas Jadi Kalau Mempersiapkan Batunya Itu Luar Biasa Banyak Bisa Bertumpuk Tumpuk Kalau Memang Kita Tidak Yakin Ini Bahaya Kalau Orang Yang Biasanya Suka Ragu Ragu Di dalam Tohar Dan Ternyata Alat Yang Bisa Dipakai Untuk Istidhah Itu Batu Maka Bisa Bayangkan Isrof Orang Biasanya Isrof Berlebihan Di Satu Batu Tidak Cukup Kemudian Pakai Tiga Tiga Tidak Cukup Pakai Lima Lima Tidak Cukup Pakai Tujuh Ragu Ragu Terus Gitu Itu Maka Disempurnakan Dan Semuanya Harus Tetap Berjumlah Ganjil Karena Ini Hal-hal Atau Jumlah Yang Dicintai Oleh Allah Dicintai Oleh Rasulullah Fal-Itaru Muka Utawi Ganjil Iku Mustahabun Disunahkan Wal-Ingkau Lan Utawi Bersih Iku Wajibun Wajib Jadi Ini Digabung oleh Imam Ghazali Kalau Bersihnya Itu Wajib Jadi Bersih Dari Najis Itu Wajib Kemudian Apa Namanya Ganjilnya Itu Disunahkan Sehingga Kalau Menambah Batu Itu Jumlahnya Harus Ganjil Terus Satu Tiga Gitu Kemudian Lima Tujuh Sembilan Sebelas Dan lain sebagainya Itu Semua Adalah Untuk Mencari Barokah Dari Apa Yang Dicintai Oleh Allah Dicintai Oleh Rasulullah Sementara Bersih Itu Menjadi Syarat Tadi Sholat Kita Badan Kita Harus Bersih Kalau Itu Bersih Dan Suci Maka Insya Allah Sholat Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Gitu Itu Ya Kemudian Wala Tastanji Lan Ojo Cebok Soposiro Ila Bilyadil Yusro Kejobo Kelawan Tangan Kiri Itu Ya Kejobo Kelawan Tangan Kiri Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan Oleh Allah Tadi Pada saat Menggunakan Batu Itu Perlu Saya Tambahkan Jadi Batu Itu Sesuatu Yang Keras Dan Bisa Kita Pegang Bisa Kita Pegang Tapi Ada Hal-hal Yang Ternyata Disini Dibolehkan Oleh Imam Nawawi Seperti Misalnya Menggunakan Tembok Jadi Misalnya Pipis Di Sebuah Pekarangan Yang Ada Tembok Yang Sudah Tidak Kepakai Misalnya Ya Jauh Misalnya Di Tengah Hutan Nah Terus Kemudian Terpaksa Harus Menggunakan Tembok Maka Itu Bisa Dilakukan Juga Pokoknya Yang Jelas Itu Batas Bersihnya Atau Wayah Dari Bersuci Itu Adalah Sampai Unsur Basahnya Hilang Sampai Unsur Basahnya Hilang Nah Ini Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Tidak Perlu Dikros Cek Sampai Misalnya Dilihat Tempat Keluarnya Najis Itu Tidak Perlu Atau Kemudian Tangan Kita Yang kita Pakai Untuk Istinja Itu Dicium Baunya Misalnya Tidak Perlu Itu Namanya Berlebihan Cukup Pakai Zon Saja Jadi Rasa Kita Gunakan Rasa Sama Seperti Orang Yang Kalau Hed Itu Bagaimana Cara Mengetahui Apa Namanya Unsur Darah Itu Itu Juga Demikian Jadi Gunakanlah Zon Itu Untuk Mengetahui Bersih Itu Jadi Tidak Usah Terlalu Diperiksa Ucapkanlah Pada Saat Selesai Doa Allahumma Tuhhir Kolbi Minan Nifaki Wahassin Farji Minal Fawahish Allahumma Ya Allah Tuhhir Mugi Kerso Nyuceni Panjenengan Kolbi Yang Ati Yang Sun Minan Nifaki Saking Sifat Nifak Wahassin Lan Nyuun Mugi Ngerso Mugi Ngerso Panjenengan Ya Allah Farji Alat Kelamin Minal Fawahish Saking Hal-hal Yang Kotor Ya Allah Sucikanlah Hati Kami Dari Sifat Nifak Dan Jagalah Alat Kelamin Kami Dari Perbuatan Perbuatan Yang Guru Ini doa Pada saat Sudah selesai Dari Istinjak Semua Kalau ini Pendek Ini bisa Kita Amalkan Allahumma Tuhhir Kolbi Minan Nifaki Wahassin Farji Minal Fawahish Itu bisa Bisa Dicatat Dan Dihafalkan Dengan Mudah Insya Allah Begitu Kemudian Kemudian Atau Tanah Atau Tembok Jadi Dilap Lap Nah Baru Setelah Itu Kemudian Baru Dibasuh Pakai Air Nah Ini Saudaraku Kamuslimin Dan Muslimat Ada Adab Yang Disebutkan Oleh Imam Nawawi Disini Termasuk Dari Adab Yang Harus Apa Namanya Diperhatikan Oleh Kita Semua Pada Saat Kita Kutil Hajat Kata Imam Nawawi Adamu Tadwi Lil Ku'ud Tidak Boleh Berlama Lama Duduk Jadi Dinikmati Lagi Di WC Dinikmati Itu Tidak Boleh Kan Ada Orang Orang Yang Berusaha Untuk Apa Namanya Membangun WC Sebagus Bagus Mungkin Misalnya Itu Tidak Usaha Itu Tidak Termasuk Orang Yang Beradab Itu Ini Perlu Ilmuan Seperti Ini Jadi Kita Sekir Biar Apa Namanya Kita Menghormati Misalnya WC Dibuat Bagus Dengan Harga Sekian Terbuat Dari Bahan Yang Sangat Mahal Itu Justru Malah Melanggar Syariah Itu Ya Kemudian Termasuk Dari Adab Itu Adalah Tidak Boleh Tengok Tengok Di WC Tengok 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 Lain Sebagainya Itu Kemudian Bermain-Main Dengan Tangan Jadi Kalau Sudah Ada Di Kamar Mandi Tangannya Diam Jangan Pegang Tembok Pegang Apa Gitu Ya Garuk-garuk Dan lain sebagainya Maka Tidak boleh Menatap Langit Tidak Boleh Menatap Langit Ke atas Terus Begitu Itu Tidak Sopan Apalagi Sambil Membayangkan Hal-hal Yang Yang Itu Yang Tidak Tidak Begitu Misalnya Kemudian Menatap Kelamin Kita Tidak Boleh Kayak Anak-anak Misalnya Gitu Ya Pada Saat Kita Buang Air Kecil Atau Buang Air Besar Itu Alat Kelamin Dilihat Sama Dia Itu Juga Tidak Boleh Bagian Dari Sama Gitu Dan Melihat Kotoran Yang Kita Keluarkan Itu Juga Tidak Boleh Kecuali Dibutuhkan Kecuali Dibutuhkan Misalnya Kalau Kita Ingin Cek Air Seni Kita Warnanya Apa Untuk Kesehatan Nah Itu Boleh Tapi Kalau Tidak Ada Kebutuhan Seperti Itu Tidak Boleh Jadi Melihat Tidak Melihat Air Seni Itu Tidak Boleh Gitu Ya Baiklah Itu Yang Bisa Kita Bahas Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Dan Yang Akan Datang Kita Akan Lebih Menarik Lagi Karena Kita Akan Membahas Tentang Bagaimana Adab Berwudu Kita Jadi Setelah Kita Rintis Karir Ibadah Kita Dari Toharuh Yang Baik Bagaimana Nanti Kemudian Wudu Baru Kemudian Nanti Hal Hal Yang Lain Lagi Kita Berdoa Mudah-mudahan Ini Semua Menjadi Rintisan Sebuah Ilmu Dan Bisa Menjadi Hidayah Atau Torikoh Bagi Amal Perkuatan Kita Dan Diribai Oleh Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh